Kepulauan Bangka Kepat keterangan dari tersangka YT, 35 tahun, warga asal Bungur, Lampung, dirinya baru satu kali menjadi kurir narkoba dengan upah 30 juta rupiah untuk satu kali antar dan baru dibayar 5 juta rupiah. Sedangkan sisanya akan dibayar setelah barang sampai ke tangan pemesan di kota Pangkal Pinang. Namun belum sempat narkoba sebanyak 28 kg ganja tersebut diserah terimakan ke pemesan, sudah keburu digagalkan polisi. Ahmad Yanwari Insan menyebut, tersangka juga mengaku sebelumnya merupakan pengguna dan pecandu narkoba. Saat ini polisi sudah mengantongi identitas diduga sebagai pemesan, pemilik 28 kg narkoba yang diduga ada kaitannya dengan oknum residivis dan masih dalam pengembangan yang lebih mendalam, serta hasilnya masih dalam proses. Informasi masyarakat siap bahwa akan ada barang masuk ke wilayah Pangkal Pinang dari lelayah Palembang, dari Palampung, Ampia Palembang. Nah ini kita dalami informasinya, akhirnya kita tangkap. Nah si perempuan ini, menurut pengakuan dia dulu memang pemakai. Jadi ada kaitannya dengan juga beberapa orang yang kita curigai disini. Ini sudah kita kembangkan, hasilnya masih dalam proses ya. Tersangka kurir narkoba kini masih dalam penahanan pihak DIT Res Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung dan terancam hukuman berat UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dari Bangka Barat, Hamdani TVRI Bangka Belitung melaporkan. Dari Bangka Belitung